Kasus perundungan siswa SMA Bina Nusantara Serpong, Tangerang Selatan naik ke penyidikan. Polisi telah mengumpulkan keterangan dari korban dan keluarga serta bukti berupa video kejadian. Polisi menyebut akan menjatuhalkan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan keluarga. Gilar perkara yang telah dilakukan Uni PPA Satreskrim Pores Tangerang Selatan kemarin, proses tahapan yang sebelumnya dari penyelidikan kini sudah naik ke proses penyidikan. Jadi ini maksudnya sudah ada terduga pelaku yang mengerucut, berapa orang atau bagaimana? Saat ini masih didalami untuk siapa-siapa yang terlibat, baik itu terduga pelaku dan sebagainya. Apakah ada jantung untuk pemanggilan dari keluarga atau para pelaku? Saat ini sudah diagendakan, tapi untuk lebih tepatnya masih menunggu dari penyidik. Sebab dirawat di rumah sakit, korban buli yang kini telah dipulangkan ke rumah. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Tangerang Selatan, UPTD PPA, menyebut, korban masih mengalami trauma dan takut untuk keluar rumah. Korban akan mendapat pendampingan psikologis, konseling maupun pendampingan hukum. Secara garis besarnya satu korban ya trauma ya dengan kejadian ini gitu. Trauma memang masih pas ke kejadian itu memang dia tidak mau keluar rumah. Dan juga dengan viralnya video-video di medsos juga itu juga menambah beban dari sekolah-sekolah. Langkah ke depan kita memang tetap memberikan layanan konseling terhadap korban, keluarganya, orang tuanya ya. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Apus Pita Rini menyebut, perlu kerjasama semua pihak untuk memutus mata rantai buling. KPAI juga mengingatkan agar kasus buling ini tidak dianggap remeh. Ini bukan menjadi tanggung jawab siapa, tapi semua seluruh pihak ya. Kenapa? Karena yang buling atau perundungan itu memutus mata rantainya tidak dari satu sisi, tapi semua pihak. Pengawasan dari masyarakat saya kira juga penting. Kenapa? Karena kejadian di kasus ini itu di luar sekolah. Bagaimana kemudian kita semua itu bisa memahami bahwa perundungan buling itu tidak dianggap remeh. Kasus perundungan yang menimpa siswa kelas 10 SMA Binu Serpong terjadi sebanyak dua kali. Perundungan pertama terjadi 2 Februari 2024 di warung belakang sekolah Binu Serpong. Perundungan diduga dilakukan oleh belasan senior, yakni kelas 12. Hasil perundungan terjadi kembali pada 13 Februari 2024. Hal ini terjadi karena korban ketahuan mengadukan kejadian sebelumnya kepada keluarga. Korban mengalami sejumlah luka, diantaranya luka di bagian leher, memar di beberapa bagian tubuh, dan luka bakar akibat benda panas. Dari data yang diimpun kompas.id, kasus perundungan di sekolah sepanjang tahun 2023 yang terekam pemberitaan media masa berjumlah 136 kasus. Ada 134 pelaku perundungan dengan jumlah korban mencapai 339 orang. 19 diantaranya meninggal dunia. Untuk mengatasi isu bullying di lingkungan sekolah, Kemendik Putri Stek mendorong pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK. Tim akan menangani kasus perundungan, sekaligus pemberian sanksi pada pelaku serta pemulihan korban. Tim Liputan, Kumpas TV Saudara, lebih dari 130 kasus bullying terjadi sepanjang 2023. Dan di awal tahun ini kembali terjadi apa yang menjadi faktor terjadinya bullying, dan bagaimana memutus mata rantai bullying ini. Kita akan berbincang dengan Imam Prasojo, Sosiolog Universitas Indonesia. Pak Imam, selamat malam. Selamat malam. Pak Imam, bullying kembali terjadi kali ini di sekolah elit. Apa pandangan Anda soal kasus ini? Ini adalah cerminan bahwa kita ini memang tidak memiliki pemetaan atau peta yang jelas. Sebetulnya kasus seperti ini yang terus berulang itu peta secara komprehensifnya seperti apa. Nah, sudah begitu, cara penanganan kita juga sangat parsial. Pendekatannya sangat segmental ya, paling sekolah menjadi apa namanya, fokus ya, terus kemudian aparat keamanan. Nah, itu hanya sekedar pihak-pihak yang bisa jadi ikut, perlu diberdayakan, tetapi itu sangat parsial. Nah, peta kekerasan di setiap sekolah tentu berbeda-beda, tetapi bayangan saya struktur sosial atau kelembagaan pengorganisasiannya itu harus komprehensif. Pertama, stakeholder sekolah, manajemen sekolah untuk mengawasi anak-anak ya, terus kemudian kelompok-kelompok pelaku kekerasan itu tentu tidak bisa sambilan. Itu harus ada tim ya, yang secara terus menerus mengamati. Juga pengorganisasian senior-junior ini juga harus betul-betul secara komprehensif ya, dari sejak anak-anak masuk ke sekolah itu harus dibina, harus dibuat pengorganisasian sedemikian rupa, sehingga senior itu tidak menjadi semenang-menang. Baik, Pak Imam. Asosiasi orang tua. Izin saya potong. Kalau pihak sekolah kan bilang kejadiannya di luar sekolah, sejauh mana kemudian sekolah bisa diminta pertanggung jawabannya dalam kondisi seperti ini, Pak Imam? Nah, justru itu saya belum selesai. Jadi pihak pertama manajemen sekolah, kemudian orang tua, ini saya percepat saja, manajemen orang tua yang juga harus ikut dilibatkan. Terus kemudian manajemen alumni sekolah. Nah, biasanya di belakang itu juga ada geng-geng yang ada di komunitas, sehingga asal alumni, asal anak-anak yang sekolah di situ itu juga di luar sekolah itu biasanya bergabung dengan kelompok-kelompok. Nah, sehingga komunitas harus dilibatkan. Jadi lingkungan sekolah itu juga perlu dipetakan. Sebetulnya, seperti apa sebetulnya pelajar-pelajar yang ada di sekolah terkait, itu bergaul di luar sekolah. Nah, baru di situ aparat keamanan bisa itu ikut terbantu. Tetapi ini pengorganisasian sosial yang terkait dengan jaringan kekerasan seperti ini harus diurai secara jelas dan setiap tempat itu tentu bisa jadi berbeda-beda. Pak Imam, kalau Kemendik Butristek ini bentuk tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, menurut Anda ini cukup nggak untuk memutus mata rantai bullying? Atau ini menurut Anda tim pencegahan ini hanya sekedar formalitas saja? Parsial lagi itu pendekatannya menurut saya. Jadi harusnya akan dipetakan ya, karena kekerasan dari penelitian yang pernah kami lakukan itu juga seringkali melibatkan alumni. Kemudian melibatkan lemahnya pengorganisasian sosial dari orang tua. Jadi manajemen orang tua juga harus dilibatkan di situ supaya jangan sampai tanggung jawab itu hanya semata-mata pada organisasi sekolah, baik guru maupun kepala sekolah. Nah kalau sudah dikaitkan dengan geng ya, anak-anak yang di luar sekolah itu biasanya juga seringkali bergabung dengan kelompok-kelompok. Yang kelompok-kelompok itu tidak semuanya baik ya, itu kelompok-kelompok bisa kelompok-kelompok kekerasan. Bahkan di wilayah tempat tinggal saya itu namanya saja sudah macam-macam. Ada Glorados, Gelodongan Raja Dosa, ada Pasipur, Pasukan Siap Tempur, ada Romusa, Romungan Mukasangar, itu geng-geng yang muncul di komunitas. Nah itu adalah tempat di mana anak-anak, anak-anak siswa sekolah, di luar sekolah itu bergabung dengan kelompok-kelompok seperti itu. Oke, Pak Imam kalau dengan tadi Anda sempat menjelaskan soal nama-nama geng yang cenderung katakanlah, apa yang ingin ditunjukkan oleh anak-anak tersebut dengan membuat geng, dengan menamakan geng mereka yang menggambarkan kekerasan mungkin ataupun semacamnya? Jadi secara umum ini kan sebetulnya setiap anak dimanapun itu perlu aktualisasi diri, perlu aktivitas. Di saat negara atau suatu wilayah yang tidak bisa memberikan infrastruktur wadah-wadah kegiatan yang positif, maka mereka akan mencari sendiri. Dan geng-geng ini adalah wadah-wadah mereka untuk beraktualisasi, untuk berkegiatan, termasuk juga kelompok-kelompok yang ada di dalam sekolah. Nah oleh karena itu, di tengah situasi seperti ini, kelompok-kelompok kegiatan anak-anak yang tidak mendapatkan arahan, tidak memiliki program-program yang jelas, inilah sebetulnya biang keladi dari semuanya. Nah kalau kita itu setiap kali ada kejadian seperti ini baru kita itu melakukan penindakan, dan itu pun pendekatannya adalah pendekatan keamanan, pendekatan hukum misalnya. Nah itu tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Nah ini pengorganisasian seperti ini yang harus dipetakan, sehingga akan diput, kalau membuat tim-tim seperti itu, dia bisa jadi akan banyak, apa namanya, sentra-sentra kekerasan itu yang tidak terdeteksi. Baik, Pak Imam, sering disebut lemahnya pembangunan karakter, pendidikan karakter, buat anak muda ini jadi salah satu pemicunya. Jadi solusinya apa? Pendekatan karakter. Ya aktor, itu memanglah pengorganisasian PT KAI. Bagaimana PT KAI itu menertibkan para penumpangnya. Itu bukan pendekatan karakter, tapi pendekatan organisasi. Pada saat kelembagaan, manajemen itu, organisasi atau institusi itu ditata dengan baik, maka perilaku-perilaku yang negatif itu cenderung akan menurun. Nah jadi kita ini menurut saya, pengorganisasian alumni, orang tua, komunitas, itu pengorganisasian di sekolah itu sendiri tidak dibiayai, tidak punya dana untuk mendukung itu, kesadaran untuk organisasi di situ juga mungkin tidak terlalu tinggi, sehingga akhirnya struktur sosial itu tidak mendukung tumbuhnya sebuah lingkungan yang sehat, yang baik. Nah jadi kalau seandainya nanti ada buat tim, jangan-jangan tim ini juga kerjanya parsial dan temporer. Nah yang kita butuhkan adalah sebuah struktur sosial, penglembagaan, pengorganisasian yang komprehensif dan permanen. Termasuk bagaimana mempunyai program antara senior dengan junior, yang dari awal sudah dibangun, sehingga biang-biang kerok kekerasan itu bisa dikurangi. Baik, terima kasih Pak Imam sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.